Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bacaan terambil dari ulangan pasal 8 ayat 11 dan 12. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Dr. I.J. Cairns adalah seorang pendeta gereja Presbyterian Selandia Baru. Pada tahun 1960-1968, ia melayani sebagai pendeta mahasiswa di Bandung. Ia juga pernah mengajar sebagai dosen perjanjian lama di STT Duta Wacana pada tahun 1970-1980. Dr. Cairns dikenal sebagai seorang pakar perjanjian lama yang cukup produktif penulis buku. Dalam salah satu buku tafsiran Alkitab karya Dr. Cairns dituliskan, Baik kesulitan maupun kenikmatan dapat mengganggu iman, serta menyeret umat dari kesetiaannya kepada Tuhan. Pernyataan Dr. Cairns tersebut selaras dengan pemahaman penulis kitab ulangan. Bacaan kita hari ini berisi peringatan terhadap umat Israel agar tetap setia melakukan kehendak Tuhan ketika mereka sudah merasakan kemakmuran di tanah perjanjian. Apa saja kemakmuran yang dimaksud oleh penulis kitab ulangan? Kemakmuran yang dimaksud adalah Makan kenyang, yaitu kecukupan kebutuhan pangan. Rumah, yaitu kecukupan kebutuhan papan. Bertambah banyak lembu dan sapi, kambing domba, emas perak, yaitu pertambahan kekayaan. Ketika seseorang sudah mengalami kemakmuran, segala kebutuhan pokok tercukupi, bahkan memiliki harta kekayaan yang melimpah, maka kecenderungan manusia adalah lupa akan Tuhan. Menganggap segala kecukupan dan kekayaan yang ada pada dirinya, semata-mata adalah hasil kerja kerasnya. Manusia cenderung menjadi tinggi hati ketika sudah makmur. Oleh karenanya, penulis kitab ulangan mengingatkan umat Israel untuk tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Penulis kitab ulangan mengingatkan orang Israel bahwa mereka dapat menikmati itu semua karena anugerah Tuhan. Tuhanlah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Tuhanlah yang sudah memberikan tanah kanaan sebagai tanah warisan. Tuhanlah yang sudah memberkati kehidupan mereka di tanah kanaan. Jangan lupakan Tuhan sang sumber anugerah ketika hidupmu sudah makmur. Mari kita berdoa. Bapak di surga sungguh indah firman yang baru saja kami dengar, mengingatkan kami bahwa ternyata kemakmuran juga dapat membuat kami melupakan Tuhan. Ketika berkat-berkatmu kami rasakan begitu berlimpah, kami seringkali melupakan bahwa Tuhanlah yang memberikan itu semua kepada kami. Seringkali kami berpikir bahwa segala yang ada dalam kehidupan kami adalah hasil kerja keras kami, adalah hasil jerih payah kami. Ampuni kami ya Bapak, mampukan kami mulai hari ini untuk boleh selalu ingat bahwa segala berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini, semuanya berasal dari Tuhan. Mampukan kami untuk selalu bersyukur, mengingat akan segala berkat yang kau berikan. Terima kasih atas berkat firmanmu pagi ini, mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Dan angkasa raya, bintang dan bulan, segenap tata surya, memuji Tuhan.